Yo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Sandi, di channel Sandi Sepur Kalian tahu foto aura? Yang seperti ini nih Yang biasanya para ahli foto aura menerawang Segala masa depan kalian dengan foto aura Nah, kali ini Pak Sandi akan Membuat foto aura dengan menggunakan prinsip sains This is no magic, this is science Foto aura yang kali ini adalah foto aura Dengan menggunakan prinsip interferensi Dalam fisikan interferensi itu adalah perpanduan dua gelombang Atau lebih dengan sistem persamaan gelombang yang sama Yang komponen Jadi, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah Selotip Selotip atau lakban Kemudian Kepingan CD Bisa menggunakan DVD Dan juga bisa menggunakan CD Nah, yang jelas kalau foto aura kita butuh yang namanya Kamera Oke Yang pertama kita ambil salah satu CD Kemudian kita Apa namanya Kita pakai lakban Untuk mengelupas kulitnya Sekarang bagaimana sih caranya menggunakan foto aura Dengan menggunakan fenomena interferensi Caranya bagaimana Gampang Nih, saya punya kamera HP Ini yang bagian paling penting itu Diletakkan di sisi lensanya Gimana hasilnya? Simak ya Nah, ini hasil Tanpa menggunakan foto aura Dengan fenomena interferensi Nah, kalau yang ini adalah Foto aura Dengan fenomena interferensi Bagaimana? Mudah bukan? Kalau kita bikin foto aura sendiri Dengan fenomena interferensi Nah, belajar fisika itu ternyata mudah ya Dengan alat-alat seadanya Kita bisa bikin alat-alat yang ajaib This is no magic This is science Demikian dari saya Jangan lupa Klik like Dan subscribe Jangan lupa tombol loncengnya Dan kalau ada komentar Silahkan komentar di kolom komentar Dan terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh